Begini tanggapan Abizhar Al-Ghibari ketika selalu disebut mirip dengan ayahnya mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Artis Abizhar Al-Ghibari buka suara terkait dirinya yang sering disebut mirip mendiang sang ayah, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau UJ. Terutama pada salah satu unggahan Abizhar di akun Instagramnya pada 16 April 2022 lalu. Sambil mengenakan pakaian hitam, Abizhar terlihat memeluk dan mencium ibunda, kakak, serta adik-adiknya. Tidak sedikit netizen yang menilai bahwa sosoknya begitu mirip dengan mendiang UJ. Menanggapi hal tersebut, Abizhar sempat bingung, namun ia bersyukur bila ada yang menganggap dirinya mirip dengan sang ayah. Kendati demikian, artis 21 tahun itu mengaku tidak berusaha mencari kemiripan dengan ayahnya. Menurutnya, ia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Tapi, dari diri gue sendiri, gak mau mencoba miripin diri sendiri ke bokap, karena ya gue-gue bokap-bokap. Kata Abizhar Sargrid Aiditjumpai di kawasan Jakarta Selatan, 25 April 2022. Terkait unggahannya, pria bernama lengkap Muhammad Abizhar Al-Gipari tersebut mengaku itu hanyalah bentuk kasih sayang pada keluarga. Menurutnya, hal itu wajar setelah kepergian sang ayah 9 tahun lalu. Sebagai informasi, Abizhar Al-Gipari merupakan anak kedua Ustadz Jefri Al-Bukhori dan Umi Pipik. Ustadz Jefri Al-Bukhori meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu dintas pada April 2013 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.